Dan perlu diketahui bahwa polisi melakukan otopsi itu baru 20 tahun terakhir. Sebelumnya itu dilakukan bukan di rumah sakit Polri, Masjid Bayangkara. Dan itu tidak ada masalah. Jadi kembali lagi itu adalah jangan otopsi ulang ini menjadi budaya. Perbaiki sistem yang ada. Sistem yang ada akan menyebabkan public distrust. Dan nanti akan timbul kasus-kasus Brigadir Yosua yang berikutnya. Mudah-mudahan tidak ada. Halo, ketemu lagi di Newsmaker Medcom.id. Obrolan hangat one-on-one bersama saya, Alfa Mandalika. Otopsi ulang jenasa Brigadir J yang dilakukan tim khusus Mabes Polri dibuka ke publik oleh pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin mengungkapkan organ otak Brigadir Yosua sudah tidak lagi berada di dalam kepala, melainkan di perut. Disebutkan juga oleh Kamarudin, organ pankreas dan kandung kemi hilang. Lalu atas pernyataan pengacara keluarga Yosua tersebut, Pak Bespolri menegaskan hasil resmi otopsi ulang belum selesai. Belum ada dan tunggu sekitar dua bulan lagi. Nah, untuk menjawab kontroversi pernyataan soal hasil otopsi Yosua, serta soal waktu dua bulan yang dibutuhkan untuk mengetahui hasil otopsi. Hasil otopsi ulang telah bergabung bersama kita di Newsmaker. Kali ini melalui Zoom, Prof. Dr. Herku Tanto, Guru Besar Forensik Universitas Indonesia. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mas Alfa. Apa kabar? Baik, Prof. Sehat-sehat selalu ya, Prof. Terima kasih atas waktunya, Prof. Baik, Prof. Sebagian hasil otopsi Brigadir Yosua telah dibuka oleh pengacara keluarga Yosua. Organ otak pindah ke perut, organ pankreas juga tidak ditemukan, Prof. Nah, atas pernyataan pengacara keluarga Yosua ini, Prof, beberapa dokter forensik juga mengatakan bahwa dalam proses otopsi, beberapa organ tubuh yang diperiksa wajar-wajar saja. Tidak dikembalikan ke posisi semula nih, Prof. Nah, soal otak ditinggal atau di perut misalnya, dipindah ke perut karena tempurung kepala sudah terbuka. Lalu jika otak dikembalikan ke dalam kepala, otak akan merembes keluar dari kepala nih, Prof. Nah, Prof, apakah pertimbangan seperti itu memang wajar ya, Prof, dalam otopsi? Singkat kata, wajar. Saya menjalani pendidikan forensik di Belanda dan di Australia. Yang saya ikuti itu adalah ketika kepala sudah dibuka, otak diperiksa, maka otak itu tadi dimasukkan ke rongga perut, karena apa? Apabila dia mencair, tidak terus kemana-mana. Apa di kepala, kemudian itu diisi kapas. Di Australia juga begitu. Jadi itu memang di mana-mana begitu, dan kalau orang awam yang melihat itu, ya terus pikirannya kemana-mana. Salahnya, kenapa kok ikuti-kutan melihat otopsi? Oke, jadi hal-hal tersebut ya wajar terjadi di mana-mana ya, Prof? Sangat wajar, sangat wajar. Oke, Prof, jika pertimbangan meletakkan otak di perut adalah agar otak tidak mencair atau akibat tempurung kepala sudah dibuka, bukankah perut juga sudah dibuka nih, Prof? Bahkan bagian punggung saja sudah dibuka untuk memerisa tembakan. Nah, maksud saya kemungkinan otak bocor keluar badan tetapi meski otak disimpan di dalam perut yang telah dibedah atau diotopsi. Nah, seperti apa nih, Prof, penjelasannya? Kalau tidak salah, otaknya itu dibungkus. Ada satu, kalau nanti dibungkus apa begitu ya, sehingga tidak kemana-mana. Itu tadi. Sehingga kalau mencair masih ada di dalam bungkusan itu sendiri. Itu yang dipertimbangkan sebenarnya. Oke, Prof, pemeriksaan otak ini selain memeriksa tembakan yang diduga mengenai kepala, Prof, otopsi otak ini untuk mengetahui dugaan apa lagi ya, Prof? Atau apa yang bisa didapat dari otopsi otak itu, Prof? Begini, ini adalah otopsi ulang. Kalau otopsi ulang, kita lakukan prosedur ya ulang dari A sampai Z lagi. Kalau misalnya otopsi yang pertama itu adalah dari A sampai Z, ini kita juga ada di sampai Z juga. Artinya, oke. Sama begitu, Prof, ya? Terima memperhatikan, tadinya sudah dilakukan apa-apa ya, tetap saja. Begitu. Apa adanya. Oke, jadi dilakukannya sama persis dengan otopsi pertama, seperti itu, Prof, ya? Iya, betul. Oke, Prof. Kita lanjutkan ke pernyataan pengacara keluarga Yosua, Prof, bahwa organ pankreas dan kendung kemih juga sudah tidak ada. Nah, seperti apa nih, pandangan Prof? Apakah mungkin organ pankreas yang tidak ada di tempatnya ini tertinggal di bagian tubuh lain? Atau memang wajar beberapa organ tubuh tidak dikembalikan lagi? Yang penting hasil otopsinya tetap dicatat ya, Prof? Semuanya akan dikembalikan. Oke. Di dalam tubuhnya. Dan tidak ada gunanya misalnya pankreas ditinggal di luar. Ya, terus mau diapakan, dikuburkan atau diapakan tadi ya. Jadi, 100 persen semua organ itu adalah dikembalikan ke dalam tubuhnya itu tadi. Bayangkan, kalau mengotopsi 50 atau berapa jenazah, kemudian ada yang disisakan, mau jadi apa gitu tadi. Prinsipnya adalah kembalikan semuanya. Ketika tidak ditemukan, itu adalah karena memang mungkin masih keselip di bawah. Saat itu nggak ketemu misalnya. Sekarang kalau pengacara mengatakan demikian, dari mana dia mendapatkan informasi, dia akan mengirim tenaga kesehatan yang bukan dokter forensik. Sehingga, mengartikannya itu tentunya akan ya seadanya sepotong-sepotong menjadi. Saat itu belum ketemu, ternyata tempatnya adalah di tempat yang lain. Tapi sudah kadung diucapkan, dan kemudian dicatat oleh pengacara. Itu yang terjadi. Oke, artinya tidak mungkin hilang seperti itu, Prof ya? Akan dikembalikan ke tempatnya, Prof ya? Pasti. Karena tidak ada gunanya untuk meninggalkan atau mengambil organ itu tidak ada gunanya. Kalau tahu mau diambil, itu diambil dengan ukuran 1 cm x 1 cm, setipisnya itu adalah mungkin setengah cm, 5 mili, atau mungkin lebih tipis lagi, sekecil itulah. Oke, Prof. Sama seperti dengan pertanyaan saya sebelumnya, Prof. Pemeriksaan pankreas dan kendung kemih ini dalam konteks Brigadier Yosua ini, kira-kira untuk mengetahui apa ya, Prof? Untuk mengetahui apakah ada luka di situ atau tidak. Jadi itu pemeriksaan rutin. Begini, ketika seorang dokter forensik itu memeriksa korban, memang dia akan membaca dahulu permintaan visum etripertum, kasusnya ini kasus apa. Kesitulah pemeriksaan forensik itu diarahkan, karena dokter forensik harus membuat argumen dulu. Oke. Saya akan cari apa di sini. Kalau kasusnya kasus begini. Kemudian, pada waktu membuka tubuh korban, itu fokus teknik kita langsung masuk ke hal-hal yang demikian itu tadi. Jadi kita cari sesuai dengan apa argumen dasar kita. Nah, untuk misalnya kandung kemih, periksa dan rufnya, itu rutin. Semuanya tidak boleh ada yang tidak ketinggalan. Walaupun katanya nggak ada apa-apa, seorang dokter forensik standar profesinya tetap diperiksa. Ujung kaki sampai ujung rambut. Semua detail diperiksa ya, Prof? Walaupun tidak ada apa-apanya, itu akan diteliti juga. Jangan-jangan itu akan ketemu. Dan akan salah apabila, saya memang nggak menduga, kalau misalnya di situ ternyata ada apa-apa, dan saya nggak periksa itu tadi. Nah, itu salah besar. Menganggap bahwasannya, kematiannya kan sudah jelas karena ini, ini, ini. Ngapain lagi periksa yang itu? Itu salah besar. Salah besar, ya? Salah besar. Karena semua harus diperiksa. Kalau tidak ada apa-apa, nyatakan tidak ada apa-apa. Kalau misalnya, saya sudah memeriksa organ A, B. Organ C, D, tidak saya periksa karena saya anggap dia ada apa-apa. Dari segi hukum, siapa bilang dia ada apa-apa, Anda tidak bisa memastikan pasti dia ada apa-apa. Itu dia. Oke. Baik, Prof. Organ lain yang diperiksa dalam otopsi ulang adalah ginjal. Dan menurut pengacara keluarga Brigadir Joshua lagi nih, Prof, ginjal mengecil nih, Prof. Nah, lalu apa nih pandangan Prof soal ini nih, Prof? Apakah ginjal mengecil ini menandakan sesuatu? Atau memang dalam dua pekan setelah kematian, ginjal akan mengecil, Prof? Pertama, taunya ginjal mengecil itu dari mana? Oke. Itu apakah interpretasi pengacara sendiri yang tahu tadinya besar kemudian mengecil? Atau dia hanya mendengar dari kata-kata selama otopsi? Ginjal mengecil, melisut. Jadi, itu bisa saja karena terjadi proses-proses post-mortem pasca kematian dan terpengaruh oleh juga formalin. Oke, jadi ada pengaruh juga dari suntikan formalin seperti itu, Prof. Jika terjadi apa? Khususnya adalah perubahan-perubahan pasca kematian, perubahan post-mortem. Oke, baik, Prof. Kita bergeser ke statement-nya Mabes Wori nih, Prof. Bahwa hasil otopsi akan keluar paling cepat dua minggu lagi atau empat minggu atau sekitar satu bulan nih, Prof. Nah, tapi kemudian tim otopsi ulang, Dr. Ade Firmansyah juga sempat mengatakan bahwa hasil otopsi baru akan diketahui dalam waktu dua bulan nih, Prof. Nah, di mata Anda nih, Prof. Apakah waktu dua bulan ini cukup atau kurang, Prof? Atau malah terlalu lama untuk otopsi kematian Brigadir Yosua, Prof? Baik. Pada kasus ini, sifatnya adalah otopsi ulang yang tentunya akan lebih rumit daripada otopsi pertama. Kedua, pada otopsi ini, jenazahnya sudah tidak sesegar pada waktu yang awal. Sehingga menelitinya itu akan jauh harus lebih teliti. banyak jaringan itu diambil semua. Potong-potong kecil-kecil, diperiksa di bawah mikroskop yang kemudian akan kita lihat sejauh mana kerusakannya. dan ini akan membutuhkan membutuhkan waktu yang lebih lama ketimbang kalau dia itu masih segar. Artinya karena pertimbangannya jenazahnya sudah cukup lama, lalu hasil otopsinya akan bertambah lebih lagi, lebih lama lagi. Seperti itu, Prof ya? Betul. Karena melakukan penelitian ulang. Oke. Dan lebih rumit seperti itu, Prof ya? Sama saja dengan misalnya ya, apakah kita lebih baik membuka baju baru, menjahit baju baru, ataukah memfermak baju bekas. Nah, itu tadi. Itu baru yang pertama. Oke. Dan yang kedua adalah, akan dilakukan pemeriksaan histokimia. Histokimia itu adalah untuk mengetahui apakah luka ini terjadinya pada waktu korban sudah meninggal, ataukah masih hidup. Itu sangat penting. Kalau misalnya terjadinya luka-luka ini adalah korban sudah meninggal, berarti ada penyebab kematian yang lain. Apa itu? Apa penyebabnya? Siapa yang melakukan? Berarti bisa ketahuan gitu, Prof ya? Ini yang namanya pemeriksaan histokimia. Oke. Jadi perlu diketahui oleh publik bahwa pada saat seseorang masih hidup dan kemudian mengalami suatu kecederaan, perlukaan, maka terjadilah reaksi jaringan sebagai konsekuensi mahasiswa itu. Antara lain yang ada itu adalah adanya pengeluaran sat-sat tertentu yang kemudian akan berkumpul di sekitar luka. Kalau sudah meninggal, sat-sat yang berkumpul di sekitar luka itu tidak terjadi karena tidak ada reaksi jaringan sebagai konsekuensi orang sudah meninggal. Inilah yang akan dilihat. Itu metodenya bukan hanya memperbesar jaringan di bawah mikroskop, akan tetapi ada serangkaian prosedur-prosedur yang cukup rumit untuk melihat histokimia, untuk melihat kehadiran sat-sat itu. Kalau sat-sat itu hadir, maka ini adalah masih hidup. Kalau sudah, kalau tidak hadir, itu artinya adalah, kekerasannya adalah post-mortal. Namun, masih ada lagi faktor-faktor yang akan menentukan kehadiran sat-sat itu tadi. bisa cepat hadir, bisa lambat hadir, dan terusnya tadi, adanya pengaruh-pengaruh formalin, itu juga harus diperhitungkan. Jadi, kembali lagi, Mas Orta. Melakukan pemeriksaan forensik, bukan sekedar nemu luka, salah. Orang awam juga bisa. Oh, ada luka ini, luka itu. Jadi, tidak sekedar hanya menemukan luka ya. Tapi justru interpretasi luka, apa artinya ini tadi? Itu yang orang memerlukan sekolah cukup lama. Ada luka atau tidak ada luka, itu dipikirin apa artinya, interpretasinya. Bukan, kalau ada luka, nah artinya begini, 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 gampang sekali. Kok gampang sekali? Itu demikian. Oke, Pak. Jadi artinya waktu dua bulan ini sudah cukup? Melakukan interpretasi. interpretasi atas luka-luka itu tadi dan mengkait-kaitkannya antara satu luka dengan yang lain. Saya mendengar ada beberapa puluh sampel jaringan yang diambil. Itu harus diper... Selain harus dilihat satu persatu, itu juga harus dihubungkan satu dengan yang lain. Gitu. Artinya hal itu yang menyebabkan juga membutuhkan waktu lagi seperti itu, Pak. Betul. Oke, Prof. Waktu dua bulan ini. Tapi kalau kurang sempurna, nanti otopsi ulang lagi. Iya, iya, iya. Oke. Baik, Prof. Waktu dua bulan ini menurut ketua tim otopsi ulang, Dr. Ade Filmanche juga untuk memeriksa jaringan tubuh tadi Prof sudah sampaikannya di bawah mikroskop. Nah, dalam kacamata forensik, Prof. Mengapa sampai dibutuhkan pemeriksaan jaringan tubuh di bawah mikroskop nih, Prof? Untuk memastikan dugaan apa nih, Prof sebenarnya? Pemeriksaan mikroskopik itu untuk melihat karakteristik luka. Oke. Jadi misalnya, ini suatu kekerasan tumpul atau kekerasan tajam di bawah mikroskop. Itu akan nampak dengan jelas apakah ada jaringan-jaringan di antara kedua dinding luka atau tidak. Apabila terserempet oleh peluru, tentunya jaringan-jaringannya itu tadi bukan rata begitu saja. Beda kalau dengan yang tajam. Itu adalah antara lain pemeriksaan mikroskop. Lalu juga, apakah ada katakan sebukan-sebukan eritrosit atau darah? Tapi itu diharap itu ya bisa diperkirakan sudah musnah. Atau ada hal-hal lain. Misalnya, jelaga, sisa mesiu, atau apa. Itu akan nampak. Jadi, untuk mengetahui karakteristik luka ya, Prof? Ya. Karakteristik luka, kemudian suatu karakteristik luka, kemudian kita lakukan interpretasi. Interpretasi tadi ya. Jadi sekali lagi, bukan hanya nemu luka, secara kasat mata, terus kita bicara begini-begitu, begini-begitu. Ya, demikian. Oke, Prof. Melihat jendal waktu dua pekan otopsi ulang sejak otopsi pertama dilakukan, apakah mungkin akan ada perbedaan hasil nih, Prof? Otopsi pertama dan otopsi ulang mengingat kondisi jenazah yang sudah berbeda ya, yang tadi Prof Sampa sampaikan? Sudah barang tentu. Sudah masih berbeda ya, Prof? antara kalau diperiksa pada keadaan segar dan dua pekan kemudian. Dalam dua pekan kemudian, ada faktor-faktor yang mengganggu. Kemudian, yang paling sulit adalah kalau kita melihat sesuatu secara mikroskopik, kita berpikir, ini karena proses pembusukan ataukah karena memang aslinya begini? Itu kemudian kita membandingkan dengan jaringan yang lain. Apakah di tempat lain terjadi seperti itu juga atau tidak? Kalau misalnya terjadi juga seperti itu, oh, ini memang secara menyeluruh, ini suatu proses umum yang bersama-sama. Tapi kalau di tempat lain itu tidak terjadi, padahal sama-sama jaringan itu mati, nah, ini adalah sesuatu. Lagi-lagi, interpretasi. ini yang membuat ini jadi lebih lama daripada otopsi biasa. Kalau otopsi yang pertama, itu tidak selama ini tentunya. Oke. Oke, baik Prof. Sebelum kita akhir diskusi ini, semakin kita kali ini, Prof. Saya ingin juga penilaian Profesor tentang luka-luka di tubuh Brigadir Yosua yang juga dilengkapkan oleh Tim Kuasa Hukum Keluarga Yosua setelah otopsi ulang, Prof. Ada luka di kepala, dada, tangan, dan kaki, Prof. Nah, berdasarkan laporan-laporan hasil otopsi, kasus penembakan, dan lainnya, apakah Prof bisa menggambarkan luka-luka itu akibat yang makan atau akibat hal lainnya, Prof? Baik. Sebagai dokter forensik, saya bekerja di BILAM ini 42 tahun, justru saya akan sangat hati-hati, tidak boleh gegabat, mengatakan karena ini atau karena itu. Oke. misalnya, kalau ada suatu luka, luka berbentuk lingkaran, kita mengatakan adalah full lus sclopetorum. Oke. Full lus artinya luka, sclopetorum, itu adalah misil, misil. Misil itu adalah suatu benda tumpul atau mungkin tajam, bergerak sangat cepat, bisa anak peluru, bisa anak panah, bisa yang lainnya. Sehingga, saya tidak berani mengatakan itu dengan gegabat. Oke, Prof. Untuk closing statement terkait otopsi ulang ini, Prof, apa yang akan yang Prof ingin sampaikan agar tidak muncul lagi spekulasi terkait publik, Prof? Silahkan, Prof. Otopsi ulang tidak boleh menjadi budaya. Oke. Karena, kalau otopsi ulang, itu ada dua arti. Ada dua alasan. Pertama adalah masalah kualitas. Atau kedua, masalah kredibilitas. Kalau masalahnya kualitas, itu bisa karena dua hal. Jenasahnya itu belum diotopsi. Atau diotopsi sebagian, sehingga terpaksa dibongkar kembali. Atau, diotopsi, tapi tidak sesuai dengan standar. Maka harus diotopsi. Itu kualitas. Tapi satu lagi yang lebih penting adalah kredibilitas. Oke. Itu terkait dengan masalah imparsialitas. Sekarang begini, kenapa sih pengacara itu meminta otopsi ulang? masalah kredibilitas itu artinya adalah bahwa yang melakukan otopsi tadi itu tidak bisa meyakinkan publik bahwa dia itu bisa dipercaya. Dan itu ada syaratnya Mas Alva. Yaitu pertama, itu adalah yang sifatnya adalah pertama, integritas dari dokternya. yang kedua adalah imparsialitas. Imparsialitas itu adalah non-partisan tidak berpihak. Nah, untuk ini harus diperlukan suatu kondisi yang namanya detachment atau keberjarakan. Apa ini maksudnya keberjarakan? Ada dua macam. Keberjarakan fungsional dan keberjarakan atau detachment piratikal. keberjarakan fungsional itu begini. Kita tahu antara penyidik dengan tersangka itu posisinya diametral saling berhadapan. Sedangkan posisi-posisi ahli forensik itu adalah di tengah. Bisa dibayangkan apabila posisi dokter forensik itu satu atap dengan penyidik. yang pertama. Yang kedua keberjarakan kepangkatan. Instansi itu tadi cukup ketat enggak dengan kepangkatan. Walaupun mereka mengatakan tidak terjadi apa-apa akan tapi harusnya dikatakan bahwa saya investigation must be impartial and look impartial. Tidak hanya harus impartial saja tapi juga harus nampak impartial. Ketika ada hirarki ke atas yang kan penyidiknya lebih tinggi pangkatnya daripada yang melakukan otopsi dia harus tunduk pada perintah atasan. Apakah terjadi apa-apa atau tidak terjadi apa-apa sehingga rame ke publik tadi itu adalah biangkelagi. Dan perlu diketahui bahwa polisi melakukan otopsi itu baru 20 tahun terakhir. Sebelumnya itu dilakukan bukan di rumah sakit Polri Masjid Bayangkara dan itu tidak ada masalah. Jadi kembali lagi itu adalah jangan otopsi ulang ini menjadi budaya. Perbaiki sistem yang ada. Sistem yang ada akan menyebabkan public distrust itu tadi. Dan nanti akan timbul kasus-kasus Brigadir Yosua yang berikutnya. Mudah-mudahan tidak demikian. Kita masak. Oke baik terima kasih Guru Besar Forensik Universitas Indonesia Profesor Doktor Dr. Herkutanto atas diskusi semakin hari ini Prof. Salam sehat selalu Prof. Terima kasih. Terima kasih para pemirsa salam sehat semua. Selamat coi. Baik terima kasih Pemirsaan Newsmaker kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alva Mandalika pamit. Sampai jumpa. medcom.id a part of Mediagroup Network